Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video kali ini, gue sudah kedatangan satu buah mechanical keyboard ya. Ini dari Paradox Gaming, dari Foxhound ya. Thank you banget nih Foxhound mau ngirimin mechanical keyboard ke gue ya. Ini adalah Paradox Gaming Ghost ZX68. Katanya sih baru rilis temen-temen ya. Dan jujur gue baru tau juga kalau Paradox Gaming itu dia punya mechanical keyboard. Karena yang biasa gue pake di rakitan itu brand dari Paradox Gaming ya casing aja gitu temen-temen ya. Untuk mechanical keyboard, gue baru tau nih Ghost ZX68. Ini harganya berapapun gue masih belum tau ya. Tidak usah lama-lama, ini kita akan unboxing aja langsung ya temen-temen. Kita akan lihat dapetnya apa aja, wujudnya gimana. Karena gue masih belum tau juga temen-temen ya. Dan disini disclaimer dulu ya. Gue itu bener-bener awam banget soal mechanical keyboard. Tapi gue akan berusaha menjelaskan harusnya sih sedetail-detailnya ya. Kalau misalkan kurang, mohon dimaklumi. Dan kalau misalkan ada yang mau nambahin, temen-temen bisa tulis di komen aja ya. Oke, langsung aja kita ke tempat unboxing untuk ngebuka si keyboard-nya ya. Oke temen-temen, ini dia keyboard-nya ya temen-temen. Tadi gue juga sempet searching website-nya. Ternyata ada ya Ghost ZX68 ini. Oke, kita lihat dari box-nya ya. Ghost ZX68. Mechanical Switch 65%, size 68K ya. Jadi ini keyboard 65% dengan 68K. Tampilan sampingnya seperti ini ya. Ghost, Ghost di belakangnya seperti ini. Ada IG Paradox Gaming. Paradox Gaming Ghost ZX68. Oke, produk kode ya. Switch Brown. Ya, di sini tertulisnya Switch Brown. Oke, di bagian belakang. Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan atau elektromagnetik yang terhadap lingkungan sekitarnya. Apa itu maksudnya, temen-temen? Oke, di sini ada spesifikasinya ya. Model PGZ-X68. KE-nya 21. Light 16 miliur RGB LED. Bodi material ABS plastik. Keycaps materialnya PBT. PBT. Switch. Chocolate Switch. Connection Type-C Bluetooth 5.1. Sistem support Windows, Mac, iOS, and Android. Ya, temen-temen. Di sini harusnya ada conteng-conteng lagi ya. Mungkin kayak aksialnya white atau black. Switch-nya low profit atau konvensional gitu. Aksialnya diconteng-conteng. Tapi ini enggak ya. Oke. Kita langsung buka aja. Kalau di website bedanya apa ya? Oke. Spesifikasi ini PGZ-X68. Tuh. Oke, S68. Light 16 miliur sama sih. Habis plastik plus aluminium body materialnya ya. Keycap PBT. Switch tipe Gateron. Connection Type-C. Oke. Ini ada dua ya. Sea and Sun. Jadi kalau dilihat di sini. Ada yang warnanya grey gitu. Ada yang putih sama Sea and Sun. Apa itu? Sea and Sun. Laut dan matahari. Cuman gitu aja tuh ya. Sama unduh foto. Unduh foto tuh yang foto-foto di sini nih. Kalau misalkan mau di download teman-teman ya. Oke. Kita langsung buka aja. Wow. Ini cover-nya kah? Semacam kayak bungkus gitu teman-teman. Apakah ada box lagi di sini? Nanti kita lihat ya. Pertama ini ada manual ya. Oke. Kayak tata cara pemakaiannya. Nanti ini gue harus baca lagi. Function description dan kawan-kawannya. Di belakangnya. Sama. Tapi ini berbahasa Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman tidak ngerti dengan bahasa Inggris. Ah tapi nggak mungkin kali ya. Ada juga sudah disediakan bahasa Indonesia. Kalau bingung ya. Ini tampilan keyboardnya seperti ini. Bisa jadi stand juga katanya. Gue masih bingung juga stand-nya dari mana nih. Apakah kita udah dapet alas bawahnya ini atau tidak ya. Oke. Kita pinggirin dulu manualnya kita buka. Oke. Oh. Pertama kita dapet konektor Type-C. Itu USB. Wah bisa disambut juga teman-teman. Jadi kalau misalkan PC atau laptop kalian portnya Type-C bisa nih dipakai. Tapi kalau misalkan nggak punya Type-C pengen pakai USB bisa juga tuh dipakai USB teman-teman ya. Tapi gue nggak tau deh ini bisa dibalik-balik kayak gini nggak nih. Harusnya sih bisa ya karena ini Type-C. Tapi nanti kita coba aja deh ya. Selanjutnya. Kosong nih. Apa nih isinya ya. Masih dikasih Type-C lagi teman-teman. Cuman ini lebih pendek. Ini yang panjang mungkin nih. Untuk di PC kali ya. Kalau ke belakang motherboard kan ada colokan USB. Atau colokan Type-C kejauhan pakai yang panjang. Ini mungkin untuk ke laptop lah. Harusnya fungsinya sama ya. Ini dua biji ini. Oke. Dapet switch tambahan. Yang brown. Katanya brown itu lebih berisik dari yang merah. Tapi tidak seberisik yang blue. Bener nggak teman-teman. Tapi gue ngerasa sih ini nggak berisik. Nanti kita coba aja ya. Oke. Dapet dua. Apa lagi? Ya. Ini dapet keycaps ya. Dan plugger gitu ada dua. Yang besi dan yang plastik. Ini harusnya buat switch. Ini buat keycaps. Bener nggak sih? Saya ingat gue kayak gitu ya. Oke. Ini apa nih? Oh. Ada keycaps lagi teman-teman. Oke. Tulisannya apa aja? Oh. Bahannya gokil juga ya. Aduh. Jatuh satu. Ini bahannya. Gokil teman-teman. Katanya apa tadi? PBT ya. PBT. Option, CMD, Comment, Sama, Alt Option. Oke. Warnanya abu-abu gelap gitu teman-teman. Wow. Oke. Kita pengajian yang lagi. Nah ini. Gue mau pinggir dulu nih. Takutnya ini ada box lagi nih disini nih. Gue belum tau. Oke. Nothing ya. Tidak ada apa-apa. Jangan terlalu berharap di bawahnya ada apa-apa. Oke. Duh. Ini keyboardnya teman-teman. Kayak diselimutin gitu dia. Wow. Kita muka. Wow. Wow. Wah ini solusi banget teman-teman. Harusnya bisa dibuka ya. Wah magnet. Ini magnet teman-teman. Ntar ini pinggir dulu deh. Ke pinggir dulu biar enak. Buka. Buka. Gokil. Ini solusi banget sih buat teman-teman yang gak mau keyboardnya kotor. Bisa ditutup guys. Jadi kalau dibawa kemana-mana. Dia udah kayak ada tasnya sendiri gitu. Kenapa. Kalau dipakai. Ini kayak stand-stand untuk. Apa namanya. Tablet-tablet gitu teman-teman. Ini kalau dibalik gini. Jadi stand gini. Kalau dilihat di gambar sih. Dia bisa dipakai buat naruh HP. Tablet juga ya. Bahkan laptop sekalipun. Jadi kalau HP. Oh ini ada tempat penyangganya juga. Oh jadi begitu teman-teman. Wah ngejobrak atau begini ya. Oke itu bisa dipakai. Terus. Harusnya ini bisa begini juga. Ini ada telusan Paradox Gaming disini teman-teman. Oh ya. Gokil. Cakep banget. Oke. Yang tadi kali ya stand-nya. Oh atau ini. Nah ini yang lebih kuat nih. Oh. Ya ini yang lebih kuat. Ternyata tadi salah. Ini bawahnya apakah bisa dilepas? Wah bisa teman-teman. Jadi ini magnet. Oke ini bahannya solid banget. Ini besi loh. Aluminium ya ini ya. Wow. Wow. Gokil teman-teman. Dan tampilan keyboardnya seperti ini ya. Wiss. Cakep. Gokil. Perpaduan warna ini coklat ya. Terus ini abu-abu dan ada warna merah teman-teman ya. Oke ini coklat kan ini. Coklat kan bukan abu-abu. Abu-abu muda ya. Oke. Switchnya brown ya. Nah harusnya sih ini ngelepasnya model begini nih. Nah gitu kan. Terus ini nanti ngelepasnya di beginiin. Tapi nanti aja lah gak usah ya. Oke. Kita dengerin suara ketikannya ya teman-teman disini ya. Langsung teman-teman dengerin ya. Ini mikrofonnya gue deketin. Oke. Cukup lah ya. Tadi gue belum liat bagian samping sepenuhnya apa ada lagi. Ini polos. Ini polos. Karena kita kan dapet USB ya. Ngelepasnya dimana ini. Wah disini teman-teman. Jadi disini ada tolokan type C. Dan ini kayak ada switch. Harusnya ini untuk bluetooth ya. Tadi karena ada tulisannya. Bisa bluetooth. Eh dia sudah support bluetooth 5.1 ya. Jadi dia bisa wireless maupun wire. Dia bisa kabel dan juga bisa non-kabel. Oke. Nah kalau mau pake kabel harusnya ini dicolokinnya disini. Tuh. Ya gitu kali ya. Oke. Sekarang gue harus baca-baca dulu ini manualnya. Karena gue mau langsung coba aja ke laptop gue. Sekalian ngetes ini pake yang wireless. Dan juga pake yang kabel ya teman-teman. Oke teman-teman. Ini dia keyboardnya ya. Gue udah nyiapin laptop juga disini. Gue udah baca manual sedikit-sedikit. Jadi keyboard ini bisa dua mode. Mau yang wireless ataupun yang wired ya teman-teman. Itu ada di samping. Kalau misalkan mau yang wired atau yang pake kabel. Teman-teman tinggal colokin USB type C yang udah didapet. Kesini ya teman-teman. Tapi kalau mau pake wireless. Ini dinyalain aja. Nanti di tengah ini ada lampu. Tapi pastiin teman-teman laptopnya support Bluetooth 5.1 oke. Nah untuk yang pertama. Gue pengen pake kabel dulu ya. Dan ketika teman-teman nyolokin kabel kesini. Ke keyboardnya. Sekaligus nyolokin. Si USB nya ini. Ke laptop atau PC teman-teman. Itu dia sekalian ngisi daya ya. Ke si keyboardnya. Atau ngecas lah kasarnya ya. Oke. Tampilan RGB nya seperti ini ya. Oke. Kalau di kamera keliatan kayak kedip-kedip. Ini enggak ya teman-teman. Disini dia stay warnanya. Disini hijau, biru. Ganti-ganti. Kalau kedip-kedip ini. Ini emang kamera HP gue aja. Yang tidak mampu menangkap lampu-lampuan seperti ini ya. Ini kita matiin dulu. Kita nyalain lagi. Gue pengen liat juga nih. Kalau pertama nyala. Bagaimana nih. Oke. Nah begitu ya. Wujudnya. Ini kalau misalnya dideketin. Keliatannya kayak kedip-kedip. Padahal mah kagak ini. Seriusan deh. Ini mah FPS di kamera HP gue aja. Disini kita langsung aja pencet ya. Oke. Udah langsung berfungsi ya teman-teman ya. Oke. S-Ting. Hahaha. Jadi sudah berfungsi ya teman-teman. Gue mau coba lagi. Ini kan dia bisa dicabut ya. Kebetulan di laptop gue juga ada Type-C. Bisa nggak nih? Oke. Nah dia nyala juga. Nyaut. Oke. Iya jadi dia bisa ya. Mau pakai Type-C ataupun USB ini. Dia nyaut. Nyaut aja teman-teman ya. Sekarang gue mau coba balikin. Oke. Jadi yang ini yang nyolok ke keyboardnya. Terus ini USB yang ke PC-nya ya. Eh ke laptopnya. Sorry. Ini colokannya penuh lagi. Nah disini coba ya. Oke. Dinyala juga ya. Oke. Jadi berfungsi-berfungsi aja ya teman-teman. Mau dibolak-balik sebagaimanapun. Juga berfungsi. Oke. Nah sekarang gue pengen coba mode Bluetooth-nya ya. Oke. Yang versi kabel udah ya teman-teman. Sekarang kita ke wireless-nya. Atau ke Bluetooth mode-nya. Ini kita nyalain switch-nya dulu. Di tengah nanti akan ada LED biru ya teman-teman. Oke keyboardnya nyala. Di sini nanti antara Z, X, atau C akan ada kedip-kedip ya. Di sini warna ungu ya. Nah di sini sekarang lagi kedipnya di C. Oke kita langsung aja pencet FN. Ditekan terserah mau Z, mau X, mau C. Gue Z deh ya. FN, Z. Nanti yang Z ini dia akan kedip-kedip ganti-ganti warna ya. Ijo, merah, biru tuh ya. Kalau udah gini tinggal buka Bluetooth. Add device. Bluetooth. Nah tungguin. Nah nanti ada tuh NT68KB. Oke. Kita connect-in. Nah connected ya. Your device is ready to go. Done. Coba mencet Windows. Ya. Sudah ke connect ya teman-teman. Oke. Jadi untuk pengaturan Bluetooth-nya itu gampang teman-teman ya. Kita coba ngetik di Word aja ya. Tulisannya phone-nya berapa. Coba di sini. Test. Ting. Jadi sudah berfungsi dengan baik ya keyboard-nya teman-teman. Soal kabel dan wireless. Udah ya. Cara koneksiinnya itu gampang banget. Kabel tinggal colok. Mau wireless Bluetooth tinggal koneksiin. Sekarang gue tadi iseng nyari harganya ya teman-teman ya. Karena gue penasaran nih keyboard harganya berapa. Oke. Kalau gue cari di official. Di Market Plus ini belum ada ya. Tapi ada satu toko yang dia sudah terjual satu produk keyboard ini. Dia ngejual Rp 950.000 ya teman-teman. Menurut gue keyboard ini Rp 950.000 itu worth it sih. Bahkan gue kira tadi harganya Rp 1.500.000 ke atas. Ternyata tidak sampai Rp 1.000.000 teman-teman. Oke. Sekarang kita ke menu RGB-nya ya teman-teman. Karena di manual dia ada tulisan function untuk RGB-nya juga ya. Dari tombol sini sampai ke samping. Katanya ini untuk pause. Nah jadi kalau misalnya ini teman-teman pengen warnanya diem. Yaudah kuning di sini, hijau di sini, biru-muda, biru, ungu, pink, merah. Itu stay di situ ya. Kalau mau jalan lagi. Chat lagi. Nanti dia akan jalan lagi teman-teman ya. Dan ini sekali lagi gue bilang warnanya kedip-kedip tuh bukan dari keyboard-nya ya. Emang kamera gue-nya aja burik. Dia nggak bisa nangkep fps lampu dari keyboard. Entah kenapa ya. Dia kelihatan kejutan-kejutan. Padahal aslinya kalau lu lihat pakai mata telanjang kepala lu sendiri. Ini tuh bener-bener cakep banget dia. Lampunya slow gitu. RGB-nya jalan. LED-nya jalan pelan-pelan. Ini cakep banget ya. Oke. Tombol selanjutnya. Nah ini mati. Nyala. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau ada RGB. Sok. Boleh dimatiin. Dinyalain juga. Tidak boleh ya. Terus ini ada backlight mode. Oke. Nanti kepen. Oh ini nyala tuh. Apa lagi? Hanya caps lock-nya aja. Ini nyala. Kita pencet lagi. Tadi yang ini ya. Oke. Ini satu warna. Tapi ganti-ganti harusnya ya. Lagi. Oke. Ijo. Semua tuh. Biru. Ungu. Kalau mau di pause. Nah. Kalau misalnya kalian pengen di pause. Oke. Jadi kurang lebih warnanya seperti itu ya. Jadi warna statisnya disini. Ini putih biru-biru gitu teman-teman. Selanjutnya ada backlight mode 6-9. Mencet yang ini. Oke. Oh. Jadi ini kalau di pencet dia nyala. Mencet lagi. Oke. Oke. Oh ini satu baris. Terus. Terus. Wow. Kalau di pencet dia akan ada LED yang jalan. Kiri dan ke kanan ya. Pencet lagi. Oke. Oh dia muncul tapi random gitu ya. Oke. Oke lagi. Nah ini muncul semua. Ini samping. Tengah. Oke. Ada lagi. Ini sama kayak tadi ya. Nah ini balik lagi ke awal. Oke. Modenya kurang lebih seperti itu. Kita balikin ke awal lagi aja. Nah. Brightest-nya juga dan speed-nya bisa diatur ya. Tinggal pencet FN atas bawah atau kiri-kanan. Disini atas bawah itu untuk brightness. Makin ke bawah dia makin gelap. Kalau ke atas dia makin terang. Kiri itu berkurang speed-nya. Kalau ke kanan dia ngebut. Weng, 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 weng. Betul ya. Oke. Kurang lebih menu RGB-nya dia seperti itu teman-teman. Dan di keyboard ini pun kalau di manual fungsin masih banyak ya. Dari F1 sampai F12 gitu ya. Dari mulai volume, volume up, volume down gitu ya. Play, pause itu ada di sini teman-teman ya. Terus di sini saya menemukan aplikasi atau software pendukung dari keyboard ini teman-teman ya. Cuman kalau misalkan modenya Bluetooth gini entah kenapa dia tulisannya not support device. Jadi ini gue matiin dulu. Kita colokin lagi ya teman-teman. Oke. Kita colok USB-nya. Oke. Dia nyala. Dan langsung connect ya teman-teman. Oke. Kita rada zoom dikit. Nah, jadi kurang lebih tampilan menu-nya seperti ini ya teman-teman. Ada beberapa mode di sini ya. Standar, layer 1, layer 2. Tinggal teman-teman atur sendiri kayak makro gitu-gitunya juga ya. Ada file untuk RGB-RGB-nya di sini juga ada. Tuh. Ya. Oke. Bisa teman-teman pilih. Oke. Ini ada di website-nya Paradox juga. Tadi gue sempat iseng searching. Ternyata nemu website-nya ya. Ini makronya juga bisa di setting teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman butuh makronya. Oke. Jadi selain bisa pakai tombol FN yang di manual teman-teman ya. Kalau misalkan mau lebih bisa lewat aplikasi software-nya ya. Di sini ya. Di sini sih gue tadi ke Google itu searching-nya adalah Ghost ZX68 driver ya. Langsung ada di atas. Oke. Jadi dia ada beberapa file driver-nya. Nggak scroll ke bawah aja nih. Ghost Mechanical Gaming Keyboard ZX8 yang paling bawah. Nanti dia akan langsung masuk ke link Google Drive. Nah teman-teman di sini langsung bisa download aja ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen pakai driver dari si keyboard ZX68 ini. Size-nya 32 MB-an. Itu tinggal download aja. Terus install deh di laptop atau di PC kalian. Oke teman-teman kurang lebih begitu ya review singkat dari gue tentang Mechanical Keyboard Paradox Gaming ZX68 Ghost ya. Atau kemarin tuh di WA ke gue itu namanya adalah ZX68 PBT Daiso Black Frame. Kurang lebih seperti yang teman-teman lihat ya. Semoga bermanfaat. Ini tadi gue cek harganya Rp 950.000. Menurut gue ini worth it banget ya. Secara gue kira ini di atas Rp 1 juta. Ternyata itu di bawah sudah bahannya aluminium. Dan ini cukup berat menurut gue. Ya gokil. Gue udah ada kali ya 2 atau 3 kali megang Mechanical Keyboard. Dan sampai saat ini gue tidak bohong. Yang Paradox Gaming ini yang menurut gue paling worth it. Karena gue udah pernah megang yang modelnya bahannya plastik banget. Terus juga ada yang rada mendingan. Dan yang ini paling best sih. Yang quality joss. Ada cover-nya. Gue mau jujur aja ya. Gue bukan tipe orang yang suka pakai keyboard 65. Gue ini senangnya pakai yang full size. Karena kadang gue butuh numpad-nya. Tapi keyboard Mechanical 65% ini mungkin akan gue pakai untuk pendamping laptop gue yang ini ya. Yang tadi kita testing tadi. Secara ini fleksibel banget. Jadi kalau misalkan habis pakai di meja ya. Tinggal tutup. Oke. Kalau mau pergi ya tinggal tutup juga. Tinggal beginiin. Oh. Nggak perlu tas-tas lagi. Udah kayak casing sendiri dia. Oke. Bisa naruh HP disini juga. Nong. Ya. Oh. Bisa naruh HP disini. Bisa naruh tablet. Bisa naruh apapun gitu ya. Jadi. Mechanical keyboard dari Paradox Gaming ini worth it. Abis ya teman-teman menurut gue. Cakep banget lagi. Mulus banget. Ya wes. Ya gitu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat review web dari seorang awam Mechanical keyboard ini ya. Gue tambahin preview dari keyboardnya ya. Oke. Mantap. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton